Halo rekan-rekan, bertemu kembali dengan si Lok Baila. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat B760 untuk menjadi akses poin yang murah meriah. Simak videonya. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah, yang jelas harus ada STB, ini serinya B760 yang lama modelnya, dan juga bisa diteroleh di online shop juga. Jadi bahannya harus ada ini, pertama. Yang kedua adalah kabel LAN. Kabel LAN ini berfungsi untuk menyambung port LAN ke sumber internetnya. Ini khusus untuk pemula. Kalau yang pro ya mungkin sudah dikaitkan. Kita disini untuk yang pemula aja. Yang mungkin gak bisa beli akses poin mahal. Mungkin ya gimana gitu kan. Jadi, saya disini menggunakan dua fungsi sekaligus. Sebagai akses poin dan sebagai untuk media menonton TV. Oke, kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Stay tuned. Lanjut, kita mengkonekkan kabel. Oke, kabelan tadi kita masukkan ke sumber internet. Dari modem ataupun dari mikrotik. Saya disini menggunakan mikrotik. Yang portnya sudah ada sumber internetnya. Disini saya taruh di core 2. Langsung kita colok aja disitu. Yang ujung satunya lagi. Kita colok ke port di STB-nya. Kita on-kan STB-nya. Lanjut pengaturan di STB-nya. Kita klik pengaturan. Jaring under kabel. Nah, disini sudah eduk. Dan sudah mendapatkan IP dari mikrotik tadi. Ini ada sistemnya DHCP. Jadi, dia mengasih IP otomatis dari mikrotik. Oke, berarti di sini STB-nya sudah terkonek dengan internetnya. Sekarang, kita buat hotspot-nya atau wifi-nya. Kita klik jaringan terlebih dahulu. Kita pilih hotspot near kabel. Kita hidupkan. Nah, disini ada nama, tipe keamanan, kata kunci atau password. Disini kita bisa merubah nama wifi-nya. Disini kita rubah aja. Saya mengubahnya jadi sesuai dengan tipe STB-nya. B760. Untuk namanya bebas. Sekarang, rekan mau kasih nama aja. Apa aja bebas. Disini sebagai contoh aja. Keamanan bisa kita pakai terbuka. Terbuka, masalahnya nggak pakai password. WPA-PSK pakai password. Tapi saya disini menggunakan WPA-2PSK. Itu yang lazim digunakan. Untuk password. Terserah rekan-rekan mau pakai password apa. Minimal dia, kalau nggak salah, 8 digit, baik angka maupun huruf. Jika sudah, kita tekan modifikasi. Oke, kalau ada tulisan modifikasi sukses, berarti sudah berhasil kita membuat hotspot portable atau wifi-nya atau akses point menggunakan B760. Sekarang, kita tes dulu jaringan internetnya di STB. Jalan apa nggak. Oke, sudah berjalan. Kita tes. Buka YouTube. Tes YouTube saya aja ya kali. Oke, rekan-rekan, berarti STB-nya sudah terkoneksi dengan internet. Dan juga sudah ada hotspot portable atau akses point untuk dites atau disebarkan ke device seperti HP atau laptop. Laptop. Sekarang, pengaturan di HP. Kita hidupkan Wifi-nya dulu. Kita cari Wifi tadi yang sudah dibuat. Sudah ketemu itu. B760. Kita masukkan password-nya. Saya membuat 1-8 aja. Ini sebagai contoh. Kita tekan Enter. Kita tunggu. Kita cek. Oke, sudah tersambung. Berarti sudah terkoneksi dengan internet. Wifi kita. Kita mengambung dari akses point yang dari STB-P760 tadi. Coba kita tes internet di HP. Kita coba buka detik. Nah, berhasil. Berarti akses point ataupun hotspot yang kita buat di B760 berhasil bisa. Kita pakai untuk internetan. Ini adalah solusi bagi rekan-rekan yang mau memanfaatkan B760-nya untuk menjadikan akses point. Sebab bisa dipakai untuk 2 fungsi. Sebagai untuk nonton TV, nonton film, ataupun YouTube. Dan juga bisa untuk digunakan sebagai akses point. Ketimbang beli, ya jadilah untuk menghematnya. Ini masih terjangkau kok. Dan juga lumayan. Internetnya kuat juga. Nanti kita coba untuk speedtest dapat berapa. Ini bisa ya, saya masih mengetes YouTube. Biasa Instagram, agak berat. Tapi di sini normal. Nah, coba kita tes dapat speed atau berapa Mbps. Wow, mantap perkara-rekan. 30 Mbps. Padahal akses point-nya dari STB. STB jadul loh. Downloadnya 32. Sekarang kita tes uploadnya berapa dapatnya. Mantap. 39 Mbps uploadnya. Oke rekan-rekan, selamat mencoba. Ciao. Oke rekan-rekan, itulah tadi cara kita membuat access point yang murah. Dengan menggunakan B760. Dan juga bisa kita buat sebagai 2 fungsi. Sebagai untuk nonton TV, YouTube, ataupun film. Dan juga untuk menjadi access point untuk HP kita. Oke rekan-rekan, jika kalian suka, like and subscribe channel saya. Dan pada sebatas lain, mungkin saya akan banyak membaikan tutorial tentang jaringan internet ataupun TV. Oke rekan-rekan, terima kasih. Ciao.